Jelang Pilkada 2024, sejumlah partai politik sudah menerima formulir dari Baca Kada yang mendaftarkan diri untuk berkontestasi di masing-masing daerah. Ada sejumlah nama besar mulai dari petahana, mantan kepala daerah hingga kalangan artis yang masuk dalam perusahaan cahkada di berbagai daerah strategis. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024. Sejumlah nama besar pun bersiap meraup suara di sejumlah lumbung suara nasional. Pada Pilkada DKI Jakarta yang paling santerkini beredar adalah nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anis Rasid Baswedan yang disebut-sebut akan kembali maju di Pilkub DKI. Ada pula nama Rituan Kamil, Ahmad Saroni, Basuki Cahayapurnama atau HAHOK, hingga Sri Mulyani. Mesin politik di Pilkada Jawa Barat tak kalah cepat dipanaskan sejumlah partai dan tokoh politik. Partai Golkar jadi partai pertama yang ikut pasang ancang-ancang memunculkan nama bakal calon gubernurnya. Nama mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dimunculkan untuk jadi jagoan. Tak hanya itu, Wali Kota Bogor Perode 2014-2024, Bima Arya pun menyatakan siap maju di Pilkada Jabat dari Partai Amanat Nasional. Sementara PDI perjuangan sebagai pemenang pemilu sadar betul tak pernah menang di Pilkada Jawa Barat. PDI pun mengincar kursi cowok gupa di Pilkada mendatang. Sejumlah nama yang akan bersaing menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah mulai bermunculan. Mayoritas adalah nama-nama terkenal yang belum pernah berkontestasi di Pilkud Jawa Tengah. Di antaranya ada nama mantan Bupati Kendal Diko Ganindito. Partai Golkar melirik dua nama yang akan dicalonkan, yaitu Diko Ganindito yang akan berpasangan dengan artis tanah air Raffi Ahmad. Di sisi lain, DPD Golkar jatang melirik kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lufi sebagai bakal calon gubernur. Lain hal di Jawa Timur, dukungan terhadap mantan gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa untuk kembali maju sebagai calon gubernur Jawa Timur semakin menguat di langpilkada 2024. Di tengah dominannya Sosoko Viva, ada yang memprediksi Pilkub Jawa Timur akan menghadirkan fenomena kota kosong. Sementara Pilkada Sumatera Utara mulai memanas, UCPDI Perjuangan menyatakan mempertingimbangkan nama Ahok untuk maju di Pilkub Sumut. Banyak pihak menganggap Ahok dihadirkan untuk menantang penentu Presiden Jokowi Bobina Sutyon yang akan diusung gerindra di Pilkub Sumatera Utara. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jaya Dianan menilai Pilkada di Jawa Tengah akan berlangsung kompetitif. Pasalnya kemungkinan tidak ada petahana dalam pertarungan untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Lain hal dengan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Menurutnya, penantang baru akan cukup sulit melawan petahana. Di Jawa Barat ada petahana Ridwan Kamil, di Jakarta ada petahana Anies Baswedan, di Jawa Timur ada petahana yaitu Kofifah. Hanya di Jawa Tengah yang tidak ada petahana. Jaydi pun beranggapan, koalisi yang terjadi di Pilpres tingkat nasional bisa saja berbeda dengan koalisi Pilkada 2024. Partai-partai cenderung akan lebih banyak berada di calon-calon yang mungkin menang. Tidak terlalu memperhatikan koalisi di tingkat Pilpres. Jadi dugaan saya, pola ini akan tidak terlalu berbeda dengan pola Pilkada sebelumnya seperti 2020 atau pemilu Pilkada 2017 atau 2018 yang sudah kita lalui yang menunjukkan bahwa koalisi di tingkat pusat tidak serta-merta diterjemahkan menjadi koalisi di tingkat daerah karena satu dinamika politik daerah berbeda, yang kedua dinamika hubungan antar-partai di daerah juga berbeda, yang ketiga calon-calon yang mungkin menang di tingkat daerah itu belum tentu dimiliki oleh setiap partai yang sekarang berkoalisi di Pilpres lalu.